Masa hukuman koruptor dikurangi, eh koar-koarnya malah masa jabatan presiden yang ditambah Itu ketua-ketua partai daripada koar-koar tentang penundaan pemilu Mending koar-koar tentang penambahan hukuman untuk koruptor-koruptor aja Setidaknya agak berguna sedikit menjadi pejabat, begitu Masa jabatan presiden hanya boleh dua periode merupakan amalat reformasi Berantas korupsi merupakan amalat reformasi Kok dua-duanya dihianati? Terus kalau di media ujung-ujungnya yang dikambing hitamkan masyarakat lagi Masyarakat yang ingin lah, masyarakat yang merasa puas lah Kalau gitu pantesan ada salah satu rakyat Indonesia yang buat mural tetaplah jadi pejabat meskipun tidak berguna Ternyata benar, tidak berguna Di tengah-tengah kelangkaan minyak, di tengah-tengah sembako yang naik harganya Di tengah-tengah koruptor-koruptor yang dipotong hukumannya Kok masih sempat ngomongin tiga periode? Orang transparansi itu data pengeluaran APBN atau APBD Ini kok transparansi kerakusan diri sendiri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai hukuman Edi Prabowo Edi Prabowo ini adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Setelah Ibu Susi Pujastuti di periodenya Kabinet Pak Jokowi pertama Ini Menteri Kelautan di periode kedua ini dijapat oleh Pak Edi Prabowo Pak Edi Prabowo ini berasal dari Partai Gerindra Bersama dengan Pak Prabowo Subianto waktu itu diundang ke istana untuk menjadi Menterinya Pak Jokowi Nah kali ini teman-teman Edi Prabowo yang terkena kasus swab izin lobster teman-teman Kali ini mendapatkan keringan hukuman yang semula itu dihukum 9 tahun Kemudian majukan kasasi ke Mahkamah Agung Akhirnya dipotong masa tahanan 4 tahun dan sekarang harus menjalani masa tahanan 5 tahun penjara Jadi dipotong 4 tahun penjara Nah kalau kita melihat teman-teman kasus pemotongan masa hukuman atau tahanan ini Sebenarnya tidak hanya pada Pak Edi Prabowo Tetapi sebelumnya ada kasusnya Joko Chandra Ini juga mendapat potongan masa tahanan Kemudian Pinangki Kemudian ada lagi Anas Urbaningrum Idrus Marhan Patralis Akbar Mereka yang terkena kasus korupsi mendapatkan masa potongan tahanan Belum lagi yang lain Nah kali ini yang coba kita lihat Pak Edi Prabowo teman-teman Terkait masa hukumannya dari 9 tahun menjadi 5 tahun Bahkan hukuman politiknya Ini dari 3 tahun dipotong menjadi 2 tahun Nah ini menarik untuk kita perbincangkan dan coba kita lihat berita teman-teman dari Kumparan News MA turut potong masa penjabutan hak politik Edi Prabowo jadi 2 tahun Mahkamah Agung MA memotong hukuman pidana penjara Edi Prabowo menjadi 5 tahun Selain itu Masa penjabutan hak politik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu pun Turut dipotong oleh Hakim Kasasi Pada saat tuntutan KPK meminta Hakim menjabut hak politik Edi Prabowo selama 4 tahun Pengadilan tipikor Jakarta mengabulkan hukuman tambahan Itu tapi masa berlakunya hanya 3 tahun Yang terhitung setelah masa pokok pidana selesai Pada tahap banding hukuman pidana Edi Prabowo diperberat menjadi 9 tahun penjara Namun lamanya penjabutan hak politik tidak diubah Hakim Kini dalam tahap Kasasi Hakim turut memotong lama penjabutan hak politik itu Kini Edi Prabowo hanya dihukum penjabutan hak politik selama 2 tahun usai jalani pidana pokok Menjatuhkan pidana tambahan berupa penjabutan hak politik untuk dipilih Dan dalam jabatan publik selama 2 tahun terhitung Sejak terdakwa menjalani pidana pokok Bunyi amar putusan Kasasi Jadi setelah pidana pokoknya ini dijalani oleh Pak Edi Prabowo Maka selama 2 tahun tidak boleh menjalankan menjadi calon pejabat publik Misalkan bupati, gubernur, presiden Selama 2 tahun tidak boleh menjalankan itu Artinya dicabut hak politiknya selama 2 tahun Yang awalnya 3 tahun hak politik dicabut Tetapi karena dia ngajukan ke Kasasi dan dikabulkan Maka ini dikurangi 1 tahun Jurubicara Mahkamah Agung Andi Samsan Membenarkan mengenai putusan itu Vonis diketuk oleh Ketua Majelis Hakim Sofian Sitompol Dengan anggota Gazelba Saleh dan Sininta Yuliansih Sibarani pada 7 Maret 2022 Merujuk putusan terakhir itu Edi Prabowo akan bebas pada November 2025 Sebab politikus Kelindra itu mulai ditahan KPK pada November 2020 Namun bebasnya Edi Prabowo pada November 2025 itu Dengan catatan, denda dan uang pengganti sudah dibayarkan Berdasarkan Vonis, ia harus membayar denda Rp 400 juta Subsider 6 bulan kurungan Serta uang pengganti sebesar Rp 9.687.447.219 Atau Rp 77.000 USD Subsider 3 tahun penjara Dalam kasusnya Edi Prabowo bersama sejumlah anak buahnya Yang diakini menerima sejumlah uang Rp 77.000.24 miliar Atau total sekitar Rp 25,75 miliar Duit itu berasal dari para pengusaha pengekspor benih-benih lobster BPL Terkait percepatan pemberian izin budidaya dan ekspor Salah satu pemberinya adalah Suhar Cito Selaku Direktur PT. 2 Putra Perkasa Pratama PT. DPPP Ia menyuap Edi Prabowo sebesar Rp 2,146 miliar Itu teman-teman terkait potongan masa hukuman Dari Pak Edi Prabowo yang Pada tingkat pengadilan pertama Difoni 9 tahun penjara Kemudian mengajukan kasasi Dipotong 4 tahun Dan beliau hanya menjalani Sekarang 5 tahun penjara Plus Hak politiknya yang kemarin itu dihukum selama 3 tahun Kemudian ada keringanan menjadi 2 tahun Jadi dipotong 1 tahun Ini sesuatu yang Wow menurut saya teman-teman Lalu kalau kita baca-baca teman-teman Kenapa Hakim ini memberikan potongan kepada Pak Edi Prabowo Ini menurut Hakim Karena selama menjadi menteri Kinerja dari Edi Prabowo ini baik Makanya ini dipotong Masa tahanannya Lalu di luar sana Ini dipertanyakan oleh lembaga anti korupsi teman-teman Lembaga swasta maksud saya Mempertanyakan bagaimana seorang menteri itu baik Kalau dia melakukan korupsi seperti itu Dimana baiknya Ini dipertanyakan teman-teman Jadi ini harus fair Pihak pengadilan terkait seseorang yang dipotong masa tahanan Karena kalau kita melihat teman-teman Namanya menteri ini kan pejabat publik Yang seharusnya ini memberikan contoh kepada Bawaannya Paling tidak kan kepada bawaannya Kemudian meluas ke masyarakat luas Ke masyarakat Indonesia tentunya Harus dijadikan contoh Harus menjadi teladan Sebagai pejabat publik Tetapi ini Malah melakukan Tindakan korupsi Beserta anak buahnya Berarti ini kan selama menjadi menteri tidak baik Tetapi menurut Hakim ini kinerjanya baik Ini kan satu logika yang saya pikir Ya bertentangan Tetapi bagaimanapun juga teman-teman Kita juga harus menghormati keputusan Hakim Tetapi alasan yang disampaikan Hakim ini Saya pikir Alasan yang masih dipertanyakan teman-teman Dimana baiknya Seorang menteri yang melakukan korupsi Itu baiknya dimana Atau kinerja yang lain yang dianggap baik Ini kita juga kurang tahu Tetapi kalau kita melihat Terkait ekspor bibit lobster ini Juga menjadi perbincangan teman-teman Karena Menurut pihak Kementerian KKP ini Bahwa ekspor itu justru membantu masyarakat Para pembudidaya bibit lobster Jadi ini juga Sangat diuntungkan masyarakat sekitar Di wilayah Sekitar laut itu Yang melakukan budidaya Kemudian bisa mengekspor Bibit lobster Ini sangat membantu sebenarnya Tetapi kalau kita melihat Kebijakan dari ibu susi Ini tidak boleh Mengekspor bibit lobster Karena alasan Nanti akan terjadi kemurahan Nah Kalau kita melihat seperti itu Memang ini masih menjadi perdebatan teman-teman Kalau kita misalkan Mengekspor Lobster yang sudah remaja Nah kita ekspor Berarti kan logikanya Yang diekspor ini kan Tidak bisa melakukan produksi Tidak bisa Membuat telur-telur baru Karena ini di ekspor Diolah Kan sama saja Akan terjadi kepunahan Kalau kita melihat logika seperti itu Apalagi kalau misalkan Menjual atau mengekspor Indukan lobster Ini kan terjadi kepunahan lagi Karena Karena lobster itu Tidak bisa bertelur kembali Artinya kalau saya melihat Baik menjual benurnya Atau bibit lobster Kemudian lobster remaja Lobster yang indukan Kalau dijual ya Punah Sama saja Tetapi Orang yang menangkap ikan itu Kan tidak semua Sekaligus ditangkap Semua Kalau 100% Ditangkap semua Kemudian dijual ya habis Tetapi nelayan itu kan Menangkap ikan Kan tidak Mungkin semuanya itu Diambil Misalkan Bibit lobster ya Hanya yang Bisa ditangkap itulah Yang kemudian dijual Tidak mungkin 100% ini Menangkap semua Bibit lobster Kan tidak mungkin Jadi ini masih menjadi Perdebatan Mungkin ini yang dianggap Menteri yang bisa Membantu Para nelayan Terkait Bodhidaya Bibit lobster Jadi memang ada Baiknya Tetapi Tidak baiknya menurut saya Korupsi itu tidak baik Dan ini mungkin menjadi Perhatian dari Hakim Tetapi potongannya Kok banyak sekali ya Potongannya banyak sekali 4 tahun Yang mestinya Dijalani Pak Edi Prabowo Tapi Ya itulah Keputusan Hakim Kita semua menghormati Yang pada intinya Pak Edi Prabowo Ini dihukum Dan harus menyelesaikan Masa hukuman 5 tahun penjara Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Sekali ini Dan bagaimana menurut Menurut teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!